selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah adik-adik sekalian pada pagi hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah SWT kita diberikan begitu banyak nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita semua jika kita ingin menghitung nikmat Allah yang sudah Allah curahkan kepada kita tentu kita tidak akan bisa menghitungnya karena banyak sekali nikmatnya yang Allah memberikan dan Allah sudah memberikan kita rizki pada pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat kemudian negeri kita aman sentosa kemudian kita ada cukup makanan pada hari ini berkata Rasulullah SAW apabila seseorang itu bangun pada pagi hari dia merasakan aman di rumahnya kemudian begitu juga badannya dia rasakan sehat dan dia punya makanan pada hari ini maka seakan-akan dunia sudah terkumpul padanya pada hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai enzim-enzim pencernaan atau digestive enzim jadi Allah SWT sudah memberikan kepada kita nikmat berupa makanan makanan itu yang harus kita makan ini yang halal dan yang baik halalan dan tayiban sehingga akan mendatangkan manfaat bagi tubuh kita memberikan kita tenaga bisa mengganti salah satu tubuh kita yang rusak kita manfaatkan makanan yang kita makan kemudian tenaga yang kita dapatkan dari makanan tersebut untuk ketaatan kepada Allah SWT jadi dalam pencernaan makanan itu ada faktor yang sangat penting yang menyebabkan makanan itu akhirnya dapat diserap oleh tubuh kita yaitu adanya enzim-enzim pencernaan jadi enzim ini adalah protein jadi enzim ini semuanya adalah protein yang berbentuk globular yang mengontrol reaksi biologis jadi enzim itu ini bentuknya globular membulat karena kita tahu bahwa bentuk protein itu ada dua dia bisa membentuk globular atau membulat yang kedua adalah fibrilair seperti benang-benang yang bentuk membulat ini contohnya enzim reseptor mungkin sedangkan yang fibrilair yang memanjang itu contohnya protein-protein pada otot ada aktin, ada myosin itu bentuknya dia fibrilair kemudian enzim pencernaan ini bertugas untuk memecah molekul yang besar dari makanan yang kita makan itu mengandung lemak, protein, karbohidrat nah molekul besar ini tidak bisa kita serap oleh tubuh kita dia harus dipecah-pecah dulu menjadi molekul-molekul yang sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh kita jadi penyerapan nutrisi itu bisa terjadi di lambung terutama sebagian besar itu diserap di usus halus atau usus kecil usus halus kemudian air dan nutrien-nutrien lainnya juga diserap di usus besar jadi salah satu fungsi pencernaan itu adalah sistem pencernaan adalah untuk mengabsorpsi nutrien kemudian enzim pencernaan ini dia akan mempercepat pemecahan molekul makanan menjadi komplek atau yang terdiri dari komplek yang ini yang struktur yang kompleks menjadi komponen penyusunnya yang terkecil sehingga nanti akan bisa diserap reaksi ini terjadi di usus terjadi di usus atau terjadi di lambung jadi terjadi dalam lumen saluran cerna kemudian tanpa adanya enzim pencernaan ini tentu tubuh kita tidak dapat mencerna dengan baik makanan-makanan yang sudah dimakannya sehingga apabila tidak terjadi proses pencernaan dengan baik bisa terjadi suatu keadaan yang namanya intoleransi makanan jadi kita tidak bisa menyerap makanan akibatnya makanan tersebut dibuang terjadilah diare ini contoh-contoh enzim-enzim pencernaan yang ada dalam tubuh kita ada amilase, tripsin, pepsin, lipase ada gelatinase ini masing-masing sesuai dengan substratnya kalau amilase dia mencerna amilum tripsin dia mencerna protein pepsin juga mencerna protein lipase mencerna lemak gelatinase yang mencerna gelatin atau serat untuk menamakan enzim-enzim dalam pencernaan ini ada dua sistem penamaannya yang pertama adalah sistem penamaan berdasarkan substrat yang dia cerna jadi bahan yang dia cerna ini nama enzimnya jadi diambil dari nama substrat yang dia cerna kemudian ditambahkan ase di ujungnya makanya ada yang namanya lipase lipase itu berarti dia mencerna lipid atau mencerna lemak amilase, dia mencerna amilum atau gula kemudian laktase laktase artinya dia mencerna produk-produk susu deri kemudian ada gelatinase atau ini selulose itu mencerna serat-serat jadi salah satu sistem penamaan yang dipakai umum itu ada dua pada enzim-enzim pencernaan ini yang pertama adalah dari substrat yang dia cerna itu apa ditambahkan ujungnya ase jadi kalau sukrosa enzim tersebut mencerna sukrosa maka enzimnya dinamakan sukrasel jadi seperti itu yang pertama nah yang kedua adalah dinamakan berdasarkan reaksi kimia yang dia lakukan jadi berdasarkan reaksi kimia yang dilakukannya oleh enzim tersebut nah enzim-enzim pencernaan ini dengan reaksi kimia yang dilakukannya ini digolongkan semuanya ke dalam enzim hidrolase hidrolase itu artinya air ase itu kan ini apa namanya tambahannya yang menunjukkan dia enzim jadi hidrolase ini adalah enzim-enzim yang dia memecah molekul besar menjadi molekul kecil kemudian dia dalam dalam bekerja yang tersebut dia membutuhkan air jadi ini AB ini adalah substrat kemudian H2O ini air nah enzim itu dia tidak tidak bergabung dengan substrat jadi dia bekerja sebagai katalis saja nah enzim hidrolase dia akan memecah memecah molekul yang kompleks AB ini ini kompleks A dan kompleks B digabung satu menjadi AB kompleks nah dengan bantuan air enzim hidrolase ini dia akan memecah molekul A menjadi molekul AB menjadi unsur A dan B ya dengan bantuan air nah caranya adalah jadi molekul A dengan molekul B ini dipotong ya nah kemudian dengan bantuan air air juga dipotong menjadi dua dua ion ya ion H plus dan OHamin ya ion H plus dan OHamin nah kemudian dia diikatkan sehingga nanti molekul AB itu akan pecah menjadi A dan B A diikatkan dengan ion H H plus ya nah kemudian molekul B diikatkan dengan ion OHamin sehingga dia akan terurai menjadi dua buah penyusunnya ya jadi molekul yang kompleks akan diurai dipotong atau dipecah menjadi dua molekul atau lebih yang lebih sederhana ya dengan bantuan air nah tanpa adanya bantuan air ini reaksi tidak terjadi ya karena dia butuh ion tadi ion H plus dan ion OHamin untuk diikatkan dengan masing-masing pecahan dari molekul yang kompleks tadi ya tapi dengan tanpa adanya air tidak akan berjalan ya reaksi ini nah makanya dia disebut dengan enzim golongan hidrolase ya jadi dia memecah struktur yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana dengan bantuan air ya contohnya molekul sukrosa ya sukrosa itu adalah disakaridase disakarida ya dia terlih dari molekul glukosa dan molekul fructosa nah jadi dengan bantuan air sukrosa ini akan dicerna oleh enzim sukrosa sukrosa ya dia akan menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul fructosa ya jadi semua enzim-enzim pencernaan ini adalah golongan hidrolase sedangkan enzim-enzim yang di dalam metabolisme ya seperti dalam pelepasan energi atau dia untuk kontraksi otot nah enzim ini dia bekerja dengan cara mengurangi oksidasi pada suatu molekul ya seperti oksidase hidrogenase dan dehidrogenase sedangkan tadi yang perlu kita ingat enzim pencernaan ini adalah golongan hidrolase ya nah jadi sebagaimana enzim pada umumnya jadi struktur dari kimia enzim ini merupakan protein dengan molekul yang besar ya jadi dia merupakan molekul protein dengan berat molekul yang besar ya jadi lebih dari 100 ribu dalton beratnya ya nah kemudian semua enzim ini memiliki bentuk tiga dimensi yang spesifik ya jadi khas bentuknya nah di dalam enzim ini terdapat yang namanya situs aktif jadi ada bagian tertentu dari enzim yang dapat menarik molekul lain yang sesuai dengan bentuknya ya sesuai dengan bentuk atau dia cocok dengan situs aktif tersebut nah satu enzim itu kadang mempunyai banyak situs aktif ya dalam satu molekul enzim itu bisa ada 10 ribu atau 100 ribu ya dalam satu molekul enzim itu situs aktifnya bisa banyak nah situs aktif ini akan mengikat yang namanya substrat ya nah dia kemudian kalau untuk enzim-enzim yang mencerna ya seperti enzim hidrolase nah dia akan memotong substrat yang darinya dari bentuk kompleksnya ya kompleks substrat menjadi kompleks-kompleks yang lebih sederhana seperti ini enzim yang mengikat ini ya sukrasse ini dari sukrosa ya sukrosa ini akan diikat oleh enzim sukrasse nah kemudian dia akan dipecah menjadi fructosa dan glukosa ya nah jadi seperti ini jadi ada situs aktif namanya situs aktif ini adalah situs yang dapat mengikat molekul ya sehingga dia dapat menjalankan fungsinya sebagai enzim penghidrolisis dengan bantuan air ya nah kemudian ada juga yang di bawahnya ini contohnya ini enzim yang dia malah menggabungkan ya enzim yang enzim-enzim anabolisme ya dia menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar contohnya yang di bawah ini ya nah ini ada molekul substrat dua molekul substrat kemudian dia dia cocok dengan situs aktifnya enzim ya kemudian dia akan melekat di situ nah enzimnya akan berperan sebagai katalis dia akan menyambungkan dia akan menyambungkan dua substrat tersebut ya menjadi satu produk nah ini contohnya misalkan enzim-enzim pengikat glukosa ya ada glukosa itu diikat berdasarkan ikatan glukosidik ya satu empat atau satu enam glukosidik enzim glukosa ini ya akan bekerja pada glukosa dan dia akan merangkaikan glukosa ya atau enzim-enzim pembentuk protein ya jadi pada waktu translasi terjadi penggabungan molekul-molekul asam amino satu dengan yang lainnya digabungkan dengan ikatan peptida ya oleh suatu enzim nah dia akan tersusun menjadi rantai asam amino yang panjang yang disebut dengan peptida ya nah analoginya situs aktif ini seperti gembok dan kunci ya jadi enzimnya itu yang mempunyai situs aktif itu seperti gembok nah sedangkan substratnya itu adalah kuncinya nah jadi dia harus cocok substrat dengan enzimnya ini ya jadi apabila dia sudah cocok ya maka reaksi kimia itu akan berjalan enzim akan berperan sebagai katalis sehingga dia akan mengubah substrat yang sudah terikat dalam situs aktif tersebut menjadi produk ya nah ada juga yang namanya ini ya laju reaksi nah jadi laju reaksi itu adalah seberapa cepat enzim tersebut melakukan aksinya melakukan reaksi sebagai katalis dalam satu menit ya nah biasanya ribuan molekul substrat itu per menit bisa dilakukan oleh enzim ya bisa enzim itu bisa mengkatalis reaksi kimia ribuan molekul substrat per menit nah ini contohnya misalkan kita tanpa adanya enzim kita biarkan molekul ini apa namanya gula gula dapur ya gula pasir kita biarkan ya dalam wadah tertutup nah dia lambat sekali dia akan menjadi glukosa dan fructosa ya tapi dengan dengan adanya sejumlah kecil enzim suprase ya nah dia akan menjadi lebih lebih cepat jutaan kali dia lebih cepat akan menjadi terurai dengan adanya bantuan enzim nah terkadang ada bahan-bahan kimia yang juga bisa menghambat kerja enzim atau disebut dengan enzim inhibitor ya nah jadi enzim ini dia berlekatan dengan substrat apabila dia tidak ada penghambatnya ya nah tetapi apabila ini misalkan pada suatu molekul enzim dia berikatan dengan penghambatnya atau inhibitornya contohnya itu yang bersifat racun adalah arsenik ya nah arsenik ini akan mengikat pada bagian enzim sehingga situs aktif enzimnya ini dia akan berubah bentuk ya situs aktifnya tidak sama lagi dengan tempat dengan waktu dia ini enzimnya aktif ya dengan adanya perlekatan inhibitor misalkan ini adalah arsen ya maka situs aktifnya akan berubah bentuknya ya nah sehingga dia tidak dapat mengenali lagi substrat yang seharusnya nah ini menyebabkan terhentinya aksi enzim tersebut ya jadi enzim tersebut tidak bisa lagi bekerja nah apabila ini terjadi pada enzim-enzim yang penting yang menyokong pada kehidupan ya misalkan enzim ATPase yang membuat ATP ya nah ini dapat berakibat fatal bisa menyebabkan kematian ya jadi keracunan arsen ya atau keracunan merkuri ya atau bahan-bahan racun lain yang mengikat enzim yang penting untuk metabolisme menghasilkan tenaga ATP misalkan ya maka itu dapat menyebabkan kematian dalam jumlah tertentu ya nah ini enzim-enzim pencernaan ini yang uniknya dia ini semuanya adalah enzim ekstraseluler ya nah tapi tidak semuanya juga ada enzim-enzim yang dia terikat di membran di membran bound namanya ya nah jadi kalau enzim-enzim yang berasal dari kelenjar-kelenjar yang dari kelenjar ludah kelenjar pankreas ya nah itu adalah enzim ekstraseluler jadi enzim tersebut diproduksi oleh sel-sel kelenjar yang ada di kelenjar ludah yang ada di kelenjar pankreas ya nah ini setelah dia diproduksi enzim tersebut dia akan dikeluarkan ke saluran cerna ya nah tapi ada juga enzim-enzim yang dia terikat di membran di membran usus misalkan sel-sel usus itu di bagian membrannya ada enzim-enzim yang mencerna disakarida menjadi monosakarida ya nah itu tapi sebagian besar enzim-enzim pencernaan ini adalah enzim-enzim ekstraseluler jadi dia disekresikan keluar melalui suatu duktus atau kelenjar yang mempunyai saluran ya jadi saluran kelenjar kelenjar ludah ada kelenjar dari pankreas ya kemudian tapi ada juga enzim-enzim yang dia terikat di membran sel ya nah fungsinya adalah dia tadi memecah molekul-molekul besar ya menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana jadi dari polimer akan dipecah menjadi monomer sehingga dia bisa diserap oleh usus halus kita ya nah sedangkan mayoritas enzim-enzim lainnya yang ada dalam tubuh kita enzim yang berperan dalam metabolisme ya kemudian yang berperan dalam pengaturan fungsi sel ini berada di sitoplasma tetapi berbeda dengan enzim pencernaan dia bisa bersifat ekstraseluler atau dia membran bone enzim ya enzim yang terikat dengan membran sel nah ini proses pencernaan dalam tubuh kita pencernaan makanan pertama kali dimulai dari mulut ya dari mulut kita akan melakukan pencernaan mekanik jadi makanan itu akan kita kunyah kita hancurkan dibolak-balik oleh lidah ya kemudian ditelan nah proses ini akan membuat makanan yang tadinya bersifat solid ya atau bersifat ini dia kompleks menjadi lebih sederhana ya sudah dipecah dengan bantuan mengunyah digi ya kemudian lidah ya mukosa pipi ya bayangkan kalau kita ada saryawan rasanya sudah tidak enak mengunyah makanan ya rasanya makanan yang enak itu akan menjadi tidak enak seenak apapun makanan kalau kita saryawan di lidah atau di bibir tentu nyeri waktu mengunyah ya makanya kita bersyukur kepada Allah SWT kita dalam keadaan sehat gunakan kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah untuk menambah bekal kita untuk keakhirat nanti ya nah kemudian di dalam kelenjar ludah ya di dalam kelenjar ludah itu juga mengandung enzim yang namanya enzim amilase ya kemudian ada juga mengandung sedikit enzim lipase nah jadi pencernaan karbohidrat dan lemak itu sudah dimulai pada saat di mulut ya jadi di mulut itu sudah dihasilkan enzim amilase ludah atau petialin namanya kemudian lipase ludah ya jadi dua molekul utama dalam makanan itu karbohidrat dan lemak sudah sedikit dicerna di mulut nah kemudian makanan tadi yang sudah hancur kita kunyah akan kita telan dalam bentuk bolus makanan ya dari esopagus dia akan dicampur ya kemudian dia akan didorong masuk lambung ya nah di dalam lambung ini ada mekanisme peristaltik yaitu dia akan bergerak lambung itu sehingga dia akan mencampur makanan tadi ya menjadi kimus ya nah itu dicampur dengan bahan-bahan ini ya bahan sekresi dari lambung ya terutama ada dua yang disekresikan yaitu asam lambung atau HCL dan kemudian yang kedua adalah enzim-enzim pencernaan protein ya ada pepsin ya nah itu akan bekerja di lambung kemudian di lambung juga bisa terjadi absopsi ya khususnya untuk bahan-bahan yang larut dalam lemak ya misalkan alkohol atau aspirin aspirin ini obat obat sakit kepala atau analgetik ya aspirin nah ini bisa diabsopsi di lambung jadi molekul-molekul yang larut lemak seperti alkohol dan aspirin sudah bisa di absopsi di dalam lambung ya jadi alkohol itu haram ya kata Nabi Muhammad kulu muskirin homrun wakulu homrin haramun setiap yang memabukkan itu adalah homer dan setiap homer itu adalah haram ya gak boleh kita memakan atau meminum mengkonsumsi alkohol ya barang siapa yang dia mati dan di dalam lambungnya itu masih ada alkohol di dalam perutnya ya maka dia masuk neraka ya wawahualam masuk neraka selamanya atau sebentar atau beberapa lama ya yang pasti selama dia tidak berbuat syirik ya dia tetap akan masuk surga walaupun ya dia dicuci dulu di neraka ya nah kemudian setelah terjadi ini pencampuran ya kemudian disini terjadi denaturasi protein akibat asam lambung jadi pH lambung itu sangat rendah ya bisa mencapai pH-nya satu dengan adanya HCL asam klorida ini bisa menciptakan suasana yang sangat asam di lambung sehingga molekul-molekul protein tersebut akan terdenaturasi ya denaturasi itu dia berubah menjadi bentuk yang tidak alamia kan bentuk alamia protein itu ada yang globuler ya ada yang fibriler nah nanti dia akan berubah bentuk terjadi denaturasi dengan adanya asam lambung sehingga dia akan menjadi lebih mudah untuk dicerna ya nah kemudian setelah dicerna di lambung ya protein dicerna ya nah kemudian makanan tersebut dia akan masuk ke usus halus ya nah kemudian di usus halus akan ada bantuan dari pankreatic jus jadi ada cairan yang dikeluarkan oleh pankreas nah ini mengandung enzim-enzim pencernaan lipid ya yang sebut dengan lipase protein proteinase ya kemudian asam urat ya ada enzim pencerna asam urat ada enzim-enzim pencerna karbohidrat juga ya lipase ya lipase pankreas amilase pankreas nah kemudian selain enzim-enzim pankreas juga mengeluarkan bikarbonat ya nah bikarbonat ini adalah molekul yang bersifat basah ya sudah kemarin kita belajar asam basah ya nah bikarbonat yang dikeluarkan oleh pankreas ini dia akan menetralkan asam lambung tadi pH di lambung itu pH-nya 1 nah sedangkan apabila sudah dicampur dengan bikarbonat dari pankreas maka pH-nya akan meningkat jadi 7 atau 8 di usus halus nah dengan adanya peningkatan pH tersebut enzim-enzim pankreas dia bisa bekerja dengan baik karena dia tidak bisa bekerja dalam kondisi asam ya jadi pada kondisi asam enzim-enzim pankreas ini tidak bisa bekerja makanya pankreas juga mensekresikan yang namanya bikarbonat ya nah kemudian akan terjadi pencernaan kimiawi molekul karbohidrat lemak polipeptida dan asam nukleat ini akan dicerna lebih lanjut lagi menjadi bahan-bahannya sederhana ya kalau protein nanti akan dipecah ya hasil akhirnya asam angino ini yang bisa diserap oleh sel-sel usus halus kalau gula ya dia akan menjadi monosakarida ya glukosa fructosa dan lain-lain asam nukleat ya yang berada di dalam nukleus ya jadi kalau kita makan makanan yang mengandung tinggi purin ya seperti makanan seafood ya kacang-kacangan itu banyak mengandung purin ya atau asam nukleat asam nukleat ini akan dipecah dari nukleotida sehingga dia bisa diserap oleh tubuh kita dalam bentuk nukleotida kemudian kalau lemak dia akan dicerna oleh enzim-enzim pencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya nah nanti dia molekul-molekul kecil ini akan lebih mudah diserap oleh dinik usus ya selanjutnya akan dibawa ke aliran darah masuk ke hepar melalui penaporta setelah itu baru didistribusikan ke semua bagian tubuh yang memerlukan ya nah kemudian setelah diserap makanan itu ya sisa-sisa makanan yang tidak terserap ya sisa-sisa makanan yang tidak terserap dia akan ini ya dibuang dia akan dibuang masuk ke usus besar nah di usus besar ini yang diserap adalah air mineral vitamin molekul dan molekul-molekul organik lainnya nah di usus besar ini tidak terjadi lagi pencernaan secara kimiawi oleh tubuh kita tapi yang dijalankan disini adalah pencernaan oleh bakteri-bakteri usus jadi bakteri-bakteri usus itu dia akan mencerna sisa-sisa makanan ya menjadi zat-zat yang berguna untuk tubuh kita jadi ada yang menghasilkan vitamin K ada yang menghasilkan asam lemak nanti bisa diserap oleh tubuh kita jadi pencernaan dari enzim-enzim dari tubuh kita sudah berhenti di usus besar tetapi yang menggantikannya adalah bakteri-bakteri yang ada di usus besar nah ini adalah struktur utama penghasil enzim dalam pencernaan yang pertama adalah kelenjar ludah kelenjar ludah ini ada tiga ada yang sub-mandibula ada yang parotis dan ada yang sub-lingual tiga kelenjar ini menghasilkan amilase amilase ludah atau petialin kemudian ada lipase ludah juga kemudian lambung lambung ini menghasilkan protease berupa pepsin berupa ini enzim-enzim pencerna protein selain itu selain menghasilkan enzim pencerna protein lambung juga menghasilkan asam lambung atau HCL ini penting sekali ada dua fungsi utamanya yang pertama untuk membunuh kuman jadi dengan adanya pH yang sangat rendah kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang tidak sengaja masuk bersama makanan itu akan mati yang kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk mendenaturasi protein sehingga protein itu akan lebih mudah untuk kita cerna selanjutnya ada kelenjar yang paling besar yang namanya liver atau hepar liver ini menghasilkan dia menghasilkan garam-garam ampedu garam-garam ampedu ini berfungsi untuk mengemulsi lemak jadi dia kerjanya seperti deterjen jadi garam-garam ampedu ini kerjanya seperti deterjen dia akan memecah molekul-molekul besar lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga nanti lebih mudah diakses oleh lipase lebih mudah akan diproses oleh lipase enzim-enzim pencana lemak tanpa adanya garam-garam dari ampedu ini proses pencanaan lemak itu akan sangat sulit kemudian ada pankreas pankreas ini dia kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin kalau eksokrin dia menghasilkan enzim-enzim pencanaan dan menghasilkan bicarbonat sedangkan yang endokrin dia menghasilkan hormon-hormon seperti hormon insulin glukagon itu dihasilkan oleh beta pankreas dan alfa pankreas sedangkan sel asinarnya sel-sel yang menghasilkan enzim itu menghasilkan enzim amilase itu mencerna gula lipase mencerna lemak endopeptidase mencerna protein dia mencerna peptida menjadi asam amino kemudian nuklease dia mencerna asam nuklear dan RNA menjadi nukleosida kemudian juga menghasilkan yang namanya bikarbonat untuk menetralkan keasaman lambung kemudian di usus halus ini dia terdapat tadi enzim-enzim yang terikat dengan membran sel enzim-enzim ini biasanya enzim-enzim yang mencerna disakarida menjadi monosakarida jadi bahan-bahan makanan kita seperti roti banyak mengandung karbohidrat daging yang banyak mengandung protein ataupun minyak lemak gajih yang mengandung lemak ini akan dicerna oleh berbagai enzim makanan oleh berbagai macam enzim dalam kaluran cerna kita kalau gula karbohidrat dicerna oleh amilase sukrasa maltase laktase akan menghasilkan hasil akhir berupa gula-gula sederhana glukosa fructosa dan lain-lain yang monosakarida kemudian protein akan dibantu oleh pepsin tripsin peptidase itu menjadi asam amino sederhana jadi yang bisa diserap ini gula dalam bentuk monosakarida disakarida atau trisakarida begitu juga asam amino dia asam amino tunggal 2 asam amino atau 3 asam amino yang diserap sedangkan fatty acid ini akan diserap oleh tubuh kita oleh saluran mencerna kita lemak itu bisa diserap dalam bentuk free fatty acid gliserol atau dia dalam bentuk misel nanti kita lihat ini ringkasannya jadi kita akan mencerna makanan dimulai dari mulut secara mekanik kita akan pecah-pecah makanannya kemudian dengan bantuan sedikit enzim lipase dan amilase di mulut jadi yang di mulut yang dicerna itu adalah karbohidrat dan lemak kemudian masuk lambung di lambung ini ada penyerapan sedikit bahan-bahan yang larut lemak tadi seperti alkohol dan obat-obatan tertentu kemudian di lambung terjadi pencernaan protein terjadi di lambung kemudian masuk ke usus halus dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas itu akan dicerna karbohidrat lemak dan protein tetapi untuk lemak dia memerlukan garam dan asam empedu nah ini tujuannya adalah untuk memecah molekul lemak yang besar menjadi molekul lemak yang kecil-kecil yang namanya emulsifikasi selanjutnya dengan bantuan enzim-enzim yang terikat di membran di usus halus ini akan dipecah menjadi molekul yang paling sederhana baru dia akan diserap jadi untuk diserap molekul glukosa itu harus dalam bentuk monosakarida disakarida atau trisakarida 3 gula kalau untuk protein juga seperti itu mono di atau tri kalau untuk asam lemak glisero langsung kalau lemak yang dalam bentuk besar dia akan diserap melalui misel ini yang terjadi di mulut di mulut ini ada kelenjar parotis ada kelenjar sublingual ada sub mandibular 3 kelenjar ini adalah kelenjar yang menghasilkan air liur jadi air liur itu fungsinya untuk membasahi makanan memudahkan kita menelan kemudian di dalamnya juga mengandung enzim yaitu enzim amilase dan lipase ludah ini bentuk gula-gula gula-gula yang simple yang sederhana ini langsung dicerna bisa gula pasir sedangkan yang mengandung selulosa tubuh kita tidak punya enzim selulosa yang cukup sehingga kalau kita mengonsumsi serat itu sangat sedikit yang bisa kita hancurkan serat itu jadi serat itu nanti tidak akan hancur dia akan ikut terbuang bersama kotoran jadi fungsinya adalah untuk membersihkan saluran cerna dia membentuk massa nanti di dalam mulut terjadi pencernaan amilase akan diubah menjadi disakarida menjadi maltose seperti itu ini pencernaan karbohidrat setelah dia masuk ke saluran cerna ke lambung kemudian dia akan masuk ke usus halus di usus halus itu menghasilkan enzim-enzim pencerna disakarida ada juga amilase dari pankreas ini akan membantu mencerna glukosa sehingga glukosa itu akan menjadi bentuk monosakarida kemudian bisa diserap oleh tubuh kita sehingga akan bisa masuk ke dalam sistem perindahan darah selanjutnya akan disimpan kelebihan gula yang tidak dipakai akan disimpan menjadi bentuk glikogen gula otot dan akan digunakan saat gula-gula darah kita turun bentuk maltose ini akan dipecah oleh enzim maltase menjadi dua glukosa sukrose atau sukrose gula pasir akan dipecah menjadi dua molekul glukosa dan flukosa sedangkan laktosa atau gula dalam susu ini akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa bentuk-bentuk sederhana inilah yang terutama akan diserap oleh sus halus kita ini sukrosa sukrosa ini gula pasir jadi kalau kita minum teh manis kopi manis mengandung gula pasir ini mengandung sukrosa sukrosa ini dia akan dipecah oleh sukrose dia punya situs aktifnya akan melekat dengan molekul sukrosa kemudian dia akan memutus dengan bantuan air nama enzim ini berdasarkan kerjanya adalah hidrolasi sehingga molekul sukrosa tadi akan dipecah menjadi glukosa dan fluktosa akan dilepaskan kalau maltosa maltosa itu dia dicerna pertama dimulai dicerna di mulut dan di duodenum dia dalam bentuk pati atau starch akan dicerna menjadi disakarida yaitu maltosa nah maltosa ini selanjutnya lebih lanjut akan dihidrolisis oleh maltose yang dia akan menjadi molekul dua molekul glukosa nah ini adalah enzim-enzim yang terikat dengan ini yang terikat dengan membran yang ada di ini yang ada di usus halus nah jadi ini enzim-enzim yang terikat membran itu ada enzim sukrosa ada ini enzim laktosa ada maltase nah ini enzim-enzim ini akan mencerna bentuk disakarida sukrosa tadi dia akan dipecah menjadi glukosa dan fructosa nah sedangkan maltase tadi maltosa akan dicerna oleh enzim maltase glupoamilase menjadi dua molekul glukosa sedangkan laktosa dia akan dicerna oleh enzim laktase sehingga akan menjadi glukosa dan galaktosa nah enzim-enzim ini dia terikat dengan membran yang ada di usus halus nah selanjutnya ini ya di di pilih-pilih usus halus tadi ya molekul-molekul monosakarida atau disakarida yang sudah dipecah ya yang sudah sangat sederhana dia akan diserap ya oleh sel sel-sel usus ya nah kemudian selanjutnya dia akan diteruskan ke peredaran darah ya jadi bentuk-bentuk enzim-enzim laktose tadi ya dia mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya nah galaktosa ini kemudian akan dimasukkan ke dalam sel-sel mukosa dari IUNUM ya kemudian dia akan bisa diubah menjadi glukosa kemudian dia masuk ke peredaran darah atau galaktosa ini bisa langsung masuk ke peredaran darah juga bisa ya nah kemudian sukrose yang ada di membran ya dia akan mengubah menjadi molekul fructosa dan glukosa molekul fructosa dan glukosa glukosa ya nah glukosa ini bisa langsung di ini ya diedarkan melalui peredaran darah atau dia bisa di metabolisme diubah menjadi bentuk fructosa ya fructosa juga sebaliknya seperti itu jadi fructosa juga bisa langsung masuk ke peredaran darah ya nah kemudian kalau ada maltotriosa atau maltosa ya nah maltosa ini akan menjadi dua melukul glukosa selanjutnya akan diedarkan melalui peredaran darah ya nah kalau molekul-molekul yang lain bagaimana ya molekul ceramit misalkan ceramit ini dihasilkan oleh ini pemecahan dari ini cerebros gula glukos cerebrosidase ya ini menjadi molekul ceramit ya nah ceramit ini selanjutnya dia ini ya tidak bisa langsung ke peredaran darah jadi yang bisa masuk ke peredaran darah itu cuma melukul galaktosa fructosa atau glukosa jadi gula-gula sederhana nah bagaimana pengontrolan ini pengontrolan sekresi pankreas ya ini dikontrol oleh otak kita ya melalui nervus vagus ya nervus vagus ini dia akan mengirimkan sinyal ke pankreas sehingga pankreas tersebut dia akan memproduksi enzim-enzim pencernaan ya nah kemudian ada ada hormon ya sekretin dan kolesistopinin nah ini sekretin dan kolesistopinin ini dihasilkan oleh usus ya doodenum ya kemudian dia akan diterima reseptornya ke pankreas nah ini dia akan meningkatkan ejeksi atau pengeluaran dari getah-getah pankreas ya jadi hormon sekretin dan kolesistopinin mempengaruhi ejeksi atau pengeluaran dari getah-getah pankreas pankreatic jus ya jadi pankreas ini mengeluarkan enzimamilase ya kemudian dia akan mencerna glukosa glukosa itu kemudian akan menjadi bentuk sederhana ya menjadi bentuk gula monosakarida kemudian dia akan dimasukkan ke dalam hepar terutama ya disimpan dalam bentuk glikogen nah apabila kita kekurangan gula darah maka hormon glukagon itu akan mencerna ya mencerna glikogen menjadi glukosa tapi kalau kita sedang kelebihan gula insulin yang akan bekerja insulin akan memacu masuknya glukosa ke dalam sel sehingga akan diproduksi glukogen nah ini pankreas pankreas ini organ yang ada di abdomen bagian atas berseberangan dengan lambung dia ada kepalanya ada ekornya kalau kita lihat lebih dalam lagi lebih kecil lagi dia mengandung dua kelenjar ada kelenjar endokrin namanya ini kelenjar endokrin yang dia tidak punya kelenjar dia tidak punya saluran kelenjar endokrin jadi dia menghasilkan hormon hormon ini dia akan beredar melalui darah sedangkan kelenjar eksokrin atau yang disebut dengan kelenjar asinar sel-sel asinar dia mempunyai saluran atau duktus duktus pankreaticus jadi enzim-enzim pencernaan dan bicarbonat yang dihasilkan oleh sel asinar ini bisa disekresikan melalui duktus pankreaticus nah ini duktus pankreaticus nya nah disini enzim-enzim yang dihasilkan pankreas itu ada trypsinogen dalam bentuk inaktif nah dia akan diaktifkan oleh membran bond enterococidase nah dia akan diaktifkan menjadi trypsin nah kemudian trypsin ini bisa mengaktifkan trypsinogen juga atau dia bisa mengaktifkan kimotrypsin nah kimotrypsin ini kimotrypsinogen bentuk inaktifnya akan diaktifkan oleh trypsin kemudian trypsin ini juga bisa mengaktifkan prokarboksi peptidase yang bentuk inaktif menjadi karboksi peptidase nah ini enzim-enzim yang mencerna peptida atau protein ini enzim-enzim yang mencerna protein menjadi peptida dan akhirnya akan menjadi asam amino nah ini prosesnya nah jadi ada dua yang dihasilkan ini yang kelenjar utama yang kelenjar pankreas dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan menghasilkan bicarbonat enzim-enzim pencernaannya itu ada protease untuk mencerna protein menjadi asam amino kemudian amilase dia mencerna gula menjadi bentuk gula sederhana monosacarida kemudian nuklease dia mencerna asam nukleat menjadi nukleosida nukleosida itu bentuk yang paling sederhana yang bisa diserap kemudian lipase lipase ini harus dibantu oleh garam-garam empedu sehingga dia bisa bekerja dengan baik dari fungsinya untuk memecah lemak molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol nah ini molekul lemak ini sangat besar karena lemak ini sifatnya hidrofobik jadi dia akan bergumpalan dalam suatu cairan dan sangat sulit untuk ditembus nah garam-garam empedu yang disekresikan dari empedu dari hati di hati kemudian disekresikan melalui saluran empedu ke usus halus nah dia ini bersifat sebagai emulsifier jadi dia mengemulsikan lemak jadi molekul lemak yang besar seperti ini akan dia diikat oleh garam-garam empedu sehingga dia akan menjadi pecah menjadi kecil-kecil nah apabila kecil-kecil seperti ini luas permukaannya akan menjadi lebih luas sehingga enzim-enzim lipase itu akan lebih cepat bekerja pada molekul yang lebih yang permukaannya lebih luas sehingga akan lebih mudah dicerna kalau disini kan permukaannya sempit jadi yang bagian dalam tidak dicerna sedangkan setelah diemulsikan molekul lemak itu akan menjadi seperti droplet seperti gelembung-gelembung kecil kemudian ini akan memudahkan enzim-enzim lipase untuk dia mencerna lemak nah itu tadi pencernaan karbohidrat dan juga fungsi dari pankreas dan hepar selanjutnya kita akan masuk ke pencernaan lemak jadi lemak itu semua makanan yang gurih itu mengandung lemak dia akan mulai dicerna sedikit oleh enzim yang namanya lipase lingual yang ada di dalam mulut nah ini di dalam mulut terjadi tadi ada pencernaan secara mekanik kita kunyah kita bolak-balik makanannya kemudian dicampur dengan saliva nah kemudian di lambung ada juga enzim lipase jadi selain protein di lambung itu juga ternyata ada juga enzim gastrik lipase jadi dia mencerna lemak di lambung nah kemudian yang paling utama pencernaan lemak itu adalah yang terjadi di usus halus karena dia di lambung tadi molekul lemak masih dalam bentuk global-globul yang sangat besar karena belum diemulsikan oleh garam-garam empedu nah setelah dia melewati ini lambung masuk ke usus halus pankreas akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan lemak sedangkan hepar atau hati dia akan mengeluarkan mengalui empedu itu garam-garam empedu sehingga akan terjadi emulsifikasi dari lemak molekul lemaknya itu akan di ini dipecah-pecah menjadi lebih kecil menjadi droplet dan baru bisa terjadi digesti secara enzymatik oleh lipase pankreas kemudian akan dibentuk misel disini misel itu akan membantu penyerapan dari lemak jadi intinya lipid itu dia akan dicerna oleh lipase menjadi glisero atau ini free ya bukan ya benar 3 fatty acid jadi ada 3 asam lemak yang bebas nah ini bagaimana ini proses pencernaan lemak oleh lipase enzim lipase jadi molekul ini triacyl gliserol jadi triacyl gliserol ini dia punya 3 molekul ini asam lemak ya diikatkan dengan 1 molekul gliserol namanya triacyl gliserol nah di dalam makanan ini paling banyak triacyl gliserol ini karena triacyl gliserol ini merupakan bentuk cadangan makanan jadi apabila kita makan makanan yang berlemak misalkan kulit atau daging yang mengandung lemak mengandung gaji itu adalah triacyl gliserol ya nah dia akan dicerna oleh enzim lipase menjadi 1 molekul gliserol dan 3 molekul fatty acid nah ini kalau yang 2 macam ini gliserol dan fatty acid dia bisa langsung masuk melalui membran salus ya jadi tidak dalam bentuk misel ya tetapi apabila dia bentuknya masih ini masih besar seperti ini dia akan masuk dalam bentuk misel ya dalam bentuk gelembung nah ini ya nah setelah dia diemulsifikasi oleh asam ampertu ya kemudian akan bekerjalah enzim lipase dengan efektif ya kemudian dia akan mencerna mono ini triglycerida menjadi monoglycerida ya nah kemudian triglycerida ini ya monoglycerida ini akan di ini ya akan dibentuk melalui bentuk misel seperti ini ya sedangkan asam lemak yang bebas dan gliserol ya itu akan dengan mudah menembus sendiri ya jadi tidak perlu dibentuk misel yang perlu dibentuk misel ini adalah monoglycerida ya monoglycerida tapi kalau yang asam lemak bebas dan gliserol dia tidak perlu dibentuk nah dia akan membentuk gelembung seperti ini ya bagian dalamnya itu bagian ekor yang mengandung bagian hidropobik nah sedangkan bagian luar kepalanya ini hidrofilik jadi dia membentuk gelembung ya atau misel nah kemudian misel ini bisa dengan mudah masuk ke saluran ke dalam sel-sel epitel dari usus nah selanjutnya dia akan masuk ke badan golgi di enterosid ya nah kemudian dia akan dibentuk menjadi kilomikron nah kilomikron ini selanjutnya akan ikut aliran linfe ya berbeda dengan glukosa dengan protein ya kalau lemak ya dalam bentuk kilomikron dia tidak masuk ke kapiler ya tetapi melalui saluran linfe ya yang dia nanti akan keluar dari usus ya melalui ini saluran linfe berbeda dengan glukosa dan protein dia masuk ke kapiler ya nah ini tadi yang saya jelaskan ya asam lemak yang mempunyai rantai pendek dan rantai sedang ya dan gliserol jadi yang bentuknya sangat-sangat kecil itu langsung diabsorpsi ya melalui kapiler ya jadi tidak dalam bentuk kilomikron tetapi asam lemak yang dalam bentuk rantai panjang seperti ini monogliserida nah dia akan membentuk kilomikron ya nah jadi yang kecil yang pendek yaitu asam lemak yang free yang bebas dan gliserol dia bisa langsung diabsorpsi karena dia larut ya larut dalam dalam darah asam lemak yang pendek dan gliserol karena dia bentuknya larut tetapi yang monogliserida nah dia kan ada bagian hidrofilik dan hidrofobik ya sehingga dia harus membentuk misel ini kemudian di dalam seheran linfo dan darah dia harus dalam bentuk ini ya namanya lipoprotein ya kalau yang dari usus ini namanya kilomikron nah ini bentuk-bentuk yang lain bentuk-bentuk lipid yang lain tadi kan triglycerida ya dia akan dipecah lipase menjadi dua monogliserida dan alfetisid ya nanti ada menjadi ini juga apa namanya gliserol dan asam lemak bebas nah kalau yang pospolipid pospolipid ini adalah bagian lipid yang menyusun membran sel nah dia akan dipecah oleh pospolipase A nama enzimnya pospolipase A ini akan mencerna lesitin misalkan yang merupakan pospolipid menjadi fatty acid dan lisolesitin nah dalam makanan kita juga terutama makanan yang hewani yang dari hewan itu mengandung kolesterol contohnya makanan laut mengandung kolesterol tinggi kuning telur nah ini dia dalam bentuk tersimpan di dalam makanan itu dalam bentuk kolesterol ester nah kolesterol ester ini tidak bisa diserap tubuh kita tapi dia harus dipisahkan dulu ya oleh enzim kolesterol esterase sehingga dia akan menjadi kolesterol dan fatty acid nah baru dalam bentuk kolesterol dan fatty acid ini dia bisa diserap oleh tubuh kita ya nah jadi ini tadi monoacid gliserol dan fatty acid kemudian pospolipid kolesterol kemudian vitamin yang larut lemak ya dia akan membentuk misel ya membentuk misel nah kemudian misel ini akan berdifusi langsung masuk ke dalam sel mukosa khusus halus nah selanjutnya dia akan diubah menjadi berhasil gliserol ya kolesterol itu tidak akan diubah kolesterol tetap kemudian vitamin vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A D dan E K ini juga langsung akan masuk menjadi bagian kilomikron nah kemudian dia akan masuk ke pembulu infel nah tetapi berbeda asam lemak yang mempunyai rantai yang pendek kemudian gliserol ini bisa langsung masuk ke redren darah karena dia larut air nah sedangkan tadi ini kan sebelum dia membentuk misel kan dia akan di emulsi dulu ya hasil dari emulsi itu kan baru menjadi misel nah kemudian bile salt atau garam mempedu ini akan diserap juga oleh tubuh kita disini jadi asam mempedu itu sangat sedikit yang dibuang 95% dari asam empedu itu akan diserap kembali oleh tubuh kita nah ini pada saat kita puasa kilomikron tadi dia akan diubah menjadi fatty acid tidak akan di saat kita makan maksudnya feasting saat kita makan cukup makan kita tidak dalam keadaan puasa maka kilomikron akan diubah menjadi fatty acid dalam jaringan kemudian akan disiapkan dalam bentuk triglycerida nah saat tubuh kita puasa nanti kan kita memasuki bulan Ramadan ya nah setelah kita berpuasa lebih dari 8 jam barulah cadangan dikogen itu habis dan kita akan ini memerlukan cadangan pembongkaran cadangan makanan ya dari bentuk triglycerida yang ada di sel adiposa setelah kita puasa 8 jam 8 jam ke atas baru akan terjadi lipolisis jadi triglycerida itu akan dipecah di jaringan adiposa menjadi fatty acid dan ini akan digunakan untuk pembentukan energi nah pembentukan energi ini seperti kuliah kita pada semester kemarin dari lemak itu mengalami beta oksidasi namanya jadi fatty acid coa yang ada di triglycerida itu akan menjadi fatty acid coa yang akan dibawa masuk ke dalam mitokondria kemudian terjadi pemotongan satu molekul fatty acid coa ini bisa dipotong 8 kali sehingga satu molekul fatty acid coa menghasilkan 8 acid coa acid coa ini selanjutnya akan diubah menjadi ATP gliserol gliserolnya itu akan dipirufat kemudian bisa masuk juga pirufat ke mitokondria diubah menjadi acid coa atau pirufat bisa di sitoplasma diubah menjadi glukosa dari pirufat bisa menjadi glukosa dalam siklus asam citrat kemudian bagaimana dengan protein sudah parbohidrat kemudian selanjutnya lemak selanjutnya ini protein protein itu mulai kita cerna di lambung setelah terjadi denaturasi protein jadi fungsi HCL selain dia untuk satu untuk membunuh kuman yang kedua untuk mendenaturasi protein yang ketiga ada juga HCL ini dia membantu penyerapan zat besi dan vitamin di lambung tanpa adanya HCL ada beberapa vitamin dan zat besi dia tidak akan diserap dengan baik jadi pencernaan protein itu dimulai di dalam lambung oleh denaturasi yang dilakukan HCL dan enzim pepsin yang ada di lambung nah kemudian selanjutnya pada usus halus protein digesting enzim yang disekresikan dari pankreas yaitu enzim proteinase yang berasal dari pankreas dia akan memucak peptida-peptida menjadi peptida yang lebih kecil lagi nah kemudian akan terjadi penyerapan berupa asam amino yang tunggal 2 atau 3 asam amino itu akan masuk ke sel-sel epitelmukosa usus halus nah kemudian di sel-sel epitelmukosa yang masih 2 atau 3 peptida itu akan dipotong lagi menjadi asam amino tunggal nah asam amino tunggal inilah yang nanti akan diabsorpsi oleh ini kapiler dimasukkan ke dalam pembulu kapiler dari usus akan dibawa ke hepar ke hepar oleh henaporta nah kemudian barulah dia disebarkan ke seluruh tubuh karena protein ini sifatnya asam amino ini dia sifatnya larut air ada yang larut air maka dia bisa berada di dalam plasma atau dalam bentuk protein juga bisa protein-protein plasma seperti albumin globulin nah jadi ini pencernaan protein dari mulut tidak ada pencernaan protein pencernaan protein baru akan dimulai setelah dia masuk lambung dengan adanya denaturasi dulu oleh HCL kemudian HCL ini juga bisa mengaktifkan pepsinogen jadi pepsinogen itu disekresikan dalam bentuk pepsinogen jadi belum aktif dengan adanya HCL dia akan menjadi aktif menjadi pepsin nah kemudian pepsin ini akan mencerna protein menjadi pepton dan proteus jadi pepton itu dia bentuk polipeptida yang lebih sederhana lebih pendek daripada protein kemudian proteus itu lebih kecil lagi peptida yang lebih kecil lagi nah kemudian setelah masuk ke usus halus ini yang bekerja adalah trypsin nah trypsin ini disekresikan dalam bentuk trypsinogen jadi belum dalam bentuk inaktif nah dia akan diaktifkan oleh enzim enteropinase jadi enzim-enzim yang ada di usus nah kemudian trypsin ini akan mengaktifkan chemotrypsinogen menjadi chemotrypsin dan juga prokarboksi peptidase jadi karboksi peptidase nah dia akan saling mengaktifkan nah kemudian enzim-enzim inilah yang dia akan mencerna pepton protein yang protein yang sudah dipecah menjadi polipeptida kemudian akan menjadi proteus nah protein pepton proteus ini akan menjadi dipeptida nah kemudian dipeptida akan dicerna oleh dipeptidase menjadi asam amino tunggal ya jadi ringkasannya ini protease semua golongan sama golongan protease dia mencerna molekul protein yang panjang ya menjadi asam amino yang sederhana ya nah ini sama ya nah jadi di dalam lambung itu dia terjadi pencernaan secara kimiawi mulai ya dimana pepsin itu akan diaktifkan oleh HCL sehingga dia akan mencerna protein menjadi pepton ya nah kemudian ini sama seperti tadi ceritanya ya ini biar lebih jelas nah ini sel-sel di lambung ada sel-sel permukaan ya menghasilkan mukus nah mukus ini penting untuk melindungi lambung kita karena kita kan menghasilkan lambung kita menghasilkan HCL nah mukus ini untuk perlindungan agar HCLnya tidak mengiritasi dari lambung itu sendiri ya jadi kalau ada gangguan pada sekresi mukusnya ini lambung akan menjadi tipis dengan mukus sehingga dia mudah cedera ya nah kemudian ada mukus next cell juga sama mengsekresi mukus ada yang namanya sel parietal sel parietal ini dia yang mensekresikan HCL dan faktor intrinsik faktor intrinsik ini protein-protein yang membantu penyerapan dari vitamin dan zat besi ya jadi sel parietal sel yang ini menghasilkan HCL dan faktor intrinsik kemudian ada chip cell chip cell ini menghasilkan pepsinogen dan gastric lipase ya jadi di lambung ada yang namanya chip cell ya menghasilkan pepsinogen untuk mencerna protein menjadi pepton dan juga menghasilkan lipase lambung ya lipase lambung dia mencerna sedikit ya mencerna sedikit lemak tapi pencernaan lemak yang sesungguhnya akan terjadi di usus halus setelah dengan bantuan adanya bantuan emulsifikasi dari garam-garam empedul ya kemudian ada sel G ini mengsekresikan hormon gastrin hormon gastrin ini sangat penting juga ya nah jadi nanti protein-protein yang kompleks ya yang bentuk globular atau fibrillar nah dia akan didenaturasi oleh HCL sehingga dia akan membentuk rantai panjang polipeptida ya nah kemudian kalau dia sudah bentuk seperti rantai seperti ini panjang sudah didenaturasi nah baru enzim-enzim pepsin tadi mudah untuk ini mengakses asam amino mana yang mau dipotong di sini ya sehingga dia akan menjadi pepton ya jadi dipotong menjadi peptida-peptida yang lebih seder yang lebih pendek daripada protein ya nah selanjutnya setelah dia dipotong oleh pepsin ya jadi bentuk-bentuk yang lebih pendek protein tersebut nah dia akan dilakukan pencernaan lanjutan ya oleh usus halus ya yang ada enzim tripsin timotripsin dan protease ya ini berasal dari pankreas tadi ya nah dia akan dipotong-potong menjadi lebih sederhana menjadi bentuk tripeptida dipeptida dan asam amino nah kemudian bentuk D T D tri atau mono asam amino ini dia akan masuk ya diserap ke dalam enteroside atau sel-sel epita usus halus nah kemudian yang D dan tri tadi dia akan dipotong nah jadi yang nanti akan masuk ke bloodstream kealiran darah itu cuma asam amino saja ya nah jadi ini ingat ya protein dipotong oleh pepsin menjadi polypeptida dipotong oleh tripsin menjadi peptida ya kemudian peptidase dia akan mengubah peptida menjadi asam amino nah selanjutnya dia akan masuk ke dalam epitel usus halus ya jadi bentuk dipeptida atau tripeptida atau mono asam amino itu akan masuk secara transport ya ini ya dengan transport kotransport ya dengan bantuan ion dari natrium jadi harus ada ion natrium jadi fungsi garam dalam makanan itu untuk membantu penyerapan ini protein ya jadi kalau kita makan tanpa adanya natrium ya nah ini protein tidak akan diserap dengan bayi nah kemudian di dalam sel-sel epitel dari usus ini akan terjadi pemecahan di peptida tripeptida dipecah menjadi asam amino tunggal sehingga asam amino tunggal ini akan dilakukan transport aktif ke kapiler dan selanjutnya akan dibawa ke epar melalui venoporta nah bagaimana dengan purin ya dengan asam nukleat ya asam nukleat ini dia dibantu oleh enzim-enzim yang bersol dari pankreas ya enzim-enzim yang bersol dari pankreas untuk mencerna asam nukleat asam nukleat ini dibantu oleh enzim pankreas yaitu ribonuklease dan dioksiribonuklease kemudian ada juga enzim-enzim yang ada di dinding-dinding usus nah ini akan menjadi memotong nukleotida itu menjadi nukleosida dan fosfat jadi nukleotida kalau ini ini namanya nukleotida ya jadi ada tiga bagian ada fosfat ada gula dan ada basa nitrogen nah kalau dikurangi fosfatnya satu dia cuma tinggal gula dan basa nitrogen maka itu namanya nukleosida nah nukleosida dan nukleotida inilah yang nanti akan diserap oleh usus kita ya ya jadi diserap melalui lumen usus ke entrosi itu bisa dalam bentuk nukleotida bisa bentuk nukleosida nah kalau nukleotida tadi kan tiga fosfat gula sama basa nitrogen kalau dia dipotong fosfatnya menjadi nukleosida ya jadi tinggal gula dan basa nitrogen nah kalau dia dipotong lagi oleh enzim nukleosidase ya maka dia akan menjadi gula deoksiribosa atau gula ribosa saja dan menjadi basa purin dan pirimidin nah ini jadi dia bisa diserap dalam tiga bentuk ya dari pecahan dari nukleoprotein itu bisa bentuk nukleotida nukleosida maupun basa nitrogen yang diserap oleh usus nah ini enzim-enzimnya semua ya ada ribonuklease ini dari sel asinar yang ada di dalam pankreas nah ini mengubah ribonukleid asid ya menjadi nukleotida ya adenin guanin citosin atau urasir nah kemudian dioksiribonuklease ini akan mengubah dioksiribonukleosid ya nukleotida menjadi nukleotida juga ya dioksiribonukleosid ini DNA ya kalau ini RNA nah kalau DNA enzim yang mencernanya ribonuklease kalau RNA ribonuklease kalau DNA enzim yang mencernanya ada adalah dioksiribonuklease ya dia memecah molekul DNA itu kan dia double helix ya dipecah menjadi nukleotida oleh enzim dioksiribonuklease sedangkan molekul yang single helix yang satu untai RNA itu akan dipecah oleh enzim ribonuklease menjadi nukleotida nah kemudian ada enzim nukleosidase nah ini mencernanya nukleotida ya jadi dia nukleotida tadi masih ingat ada tiga ya gula pospat dan basa nitrogen nah kemudian akan dicerna oleh enzim nukleosidase menjadi basa nitrogen pentosa dan pospat nah absorpsinya dia digesti tadi ya di diabsorpsi dengan cara transport aktif ya nah ini absorpsi diusus ada empat metode ya yang dilakukan oleh sel-sel enterosid yang pertama transport ya transport aktif yang membutuhkan bantuan nah bantuannya ini dibantu oleh enzim natrium ya jadi berbarengan harus ada enzim natrium dan substrat yang mau dia angkut yang mau dimasukkan contohnya glukosa dan asam amino ya jadi glukosa dan asam amino itu butuh enzim butuh ini transport aktif dengan bantuan ion natrium ya nah kemudian untuk monosaccharidase monosaccharida monosaccharida glukosa ya fructosa atau galactosa ya itu dia langsung di facilitated diffusion ya jadi difusi difusi dengan difasilitasi ini jadi tidak perlu bantuan natrium ya jadi langsung berdifusi secara difasilitasi harus ada channelnya nah sedangkan air ya itu akan diserap dengan cara osmosis jadi air itu akan berpindah dari yang tekanan osmosis yang ini ya yang tinggi ke rendah ya dari hiper ke hipo ya jadi dari cairan yang pekat ke cairan yang lebih encer nah kemudian kalau triglycerida ya kemudian misel ya tadi dia masuk melalui simple diffusion ya melalui difusi secara sederhana ini sama saja ya nah tadi bahan makanan yang sudah diserap asam amino monosaccharida kemudian triglycerida ini akan diangkut ya melalui ini pembuluh darah nah terkhusus untuk yang dalam bentuk kilomikron dia akan diangkut melalui pembuluh linfer ya nah selanjutnya ya kalau gula dia akan dibawa ke hepar kemudian dimasukkan ke dalam darah ya nah kalau gula ini kalau dia misalkan kita dalam keadaan cukup makan ya maka akan dimasukkan ke dalam sel ya oleh hormon insulin ya dengan bantuan hormon insulin gula itu akan dimasukkan ke dalam sel kemudian dalam sel hepar atau sel otot akan dibuat menjadi glikogen ya nah pada saat kita membutuhkan tenaga glikogen akan dipotong untuk menjadi glukosa bebas sedangkan triglycerida kalau dia tidak kita butuhkan ya dia bisa disimpan dalam bentuk triacil gliserol di jaringan aniposa nah kalau untuk protein dia akan dibagi-bagikan ya kemudian disimpan di dalam sel kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak untuk protein untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru butuh protein seperti itu kalau asam nuklear dibutuhkan untuk ini ya ada tadi salvage ya disini ini nah salvage and intersexual transport jadi nukleotida itu bisa digunakan untuk membuat DNA dan RNA ya jadi tidak perlu membentuk dari awal kalau memang sudah ada nukleotidanya nah kemudian ini ya yang apabila kita memerlukan energi semua itu bisa dibuat jadi aset lukok A selanjutnya masuk ke asam siklus krep ya nah kemudian disini juga beberapa asam amino bisa masuk ke siklus krep ya bisa dijadikan energi juga ya menghasilkan ATP nah kemudian ini berbagai gangguan yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan seperti penuaan ya pada saat penuaan ya wajar ya setiap orang itu pasti menua ya nah jadi kalau sudah menua terjadi penurunan fungsi tubuh jadi fungsi kelenjar-kelenjar seperti kelenjar ludah ludahnya berkurang jadi makan makannya kurang lumat ya kalau pada orang tua itu jadi waktu dia menelan agak sedikit makannya perlu dibantu minum air sedangkan amilase di fase ludah juga berkurang ya kemudian lambungnya ya ada sel parietal ada sel chief tadi yang menghasilkan sekret yang menghasilkan enzim yang menghasilkan HCL kurang ya kalau HCL yang dihasilkan kurang otomatis denaturasi protein kurang berjalan dengan baik sehingga protein sulit untuk dicerna dibandingkan dengan yang normal kemudian ada kerusakan burst border jadi kerusakan pada membran dari usus seperti pada infeksi usus atau penyakit inflamasi ya kemudian asam lambung yang sedikit asam lambung tadi diperlukan sebagai satu untuk mencerna protein ya protein itu akan dijadikan dalam bentuk denaturasi dulu kemudian yang kedua fungsi asam lambung membunuh kuman yang ketiga mengaktifkan pepsin kalau asam lambungnya sedikit pepsin yang diaktifkan juga sedikit keibatnya pencernaan protein jadi lambat yang keempat menghasilkan intrinsic factor juga ya tadi ya kemudian membantu penyerapan dari vitamin B dan Z besi nah stres nah stres ini bisa meningkatkan produksi asam lambung ya kemudian stres juga tadi mempengaruhi rekreasi pankreas ya karena pankreas tadi ada dari pengaturannya dari nervos bagus ya kemudian fungsi hati yang menurun hati ini tadi menghasilkan garam-garam empedu ya garam-empedu ini diperlukan untuk mengemulsi lemak nah kalau hatinya mengalami gangguan rusakan misalkan ya maka dia metabolis penyerapan lemak ya itu akan berkurang dari situ ya kemudian kalau hatinya juga mengalami gangguan metabolis protein di hati terganggu ya produksi dari albumin sel-sel apa namanya protein-protein dalam ini dalam plasma darah juga terganggu kemudian diet yang kurang ya nah kalau kita kurang makan kalau kita tidak makan dalam waktu satu minggu fili-fili usus itu akan menipis ya akibatnya enzim-enzim yang tadi terikat dengan membran membran sel-sel usus juga akan berkurang ya jadi kalau kita tidak makan dalam jangka waktu yang lama atau jarang makan otomatis ya saluran cerna kita akan menipis ya sehingga akan terjadi kesulitan dalam mencerna makanan kemudian gangguan digestif seperti tukak lambung ya penyakit mah kemudian gangguan pankreas ini juga ya kalau pankreasnya ada peradangan atau kerusakan ya fungsi pankreas tadi dia sebagai kelenjar exokrin dan kelenjar endokrin kelenjar exokrin untuk menghasilkan hormoni apa enzim-enzim pencernaan sedangkan kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon Alhamdulillah mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian izin bertanya dok silahkan azmi mengenai ceramit tadi tadi dijelaskan oleh dokter ceramit ini tidak bisa dialirkan ke darah lalu bagaimana nasib dari ceramit itu sendiri maksudnya nanti digunakannya terima kasih dok sama-sama jadi ceramit ini dia akan di 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 metabolisme bisa juga di diubah di cerna juga bisa jadi ceramit jadi ceramit ini dia termasuk glukocerebrosidase jadi dia kalau dari gambar sini ceramit ini tidak masuk ke portal tapi dia tetap di sini saya juga belum tahu nanti saya akan coba dicari lagi jadi ceramit ini berasal dari gula-gula yang dia ini tergolong glukocerebrosidase jadi dia itu terkandung pada membran-membran sel yang berasal dari sel-sel sarap jadi bagian makanan kita juga ada yang berasal dari sel sarap dari daging dari ini ini banyak mengandung ceramit jadi ceramit ini secara penyerapan kita dari sini belum bisa kita ketahui dia kemana tapi dia bisa tidak diubah menjadi ceramit tapi masuk diubah menjadi glukocan setelah dia diubah menjadi glukosa di metabolisme menjadi glukosa baru dia bisa diserap oleh darah melalui pembuluh kapiler jadi untuk pastinya saya masih belum tahu begitu Asmi baik terima kasih banyak dokter ya sama-sama ada lagi yang mau tanya silahkan izin bertanya dokter zenith silahkan jadi kan misalnya ada yang kalau misalnya ada keperangan enzim tetap itu akan jadi olensi makanan nah dok kan sering menemukan kasus intoleransi laktosa itu gimana ya dok laktosanya kan gak bisa dicena dengan baik kasus dalam tubuhnya jadi gimana jadi pada orang-orang yang jarang minum susu kan laktosa itu terkantung di dalam susu jadi orang-orang yang jarang minum susu orang dewasa seperti saya jarang minum susu jadi tubuh kita tidak banyak memproduksi enzim laktase yang berada di dalam yang terikat di membran dari usus membran-membran sel usus nah jadi sewaktu-waktu kalau saya yang sedikit sekali enzim laktosanya itu karena jarang dipakai karena jarang mengkonsumsi susu sewaktu-waktu saya tiba-tiba dikasih orang susu itu kan banyak mengandung laktosa sedangkan enzim yang mencerna laktosa ini atau enzim laktase namanya itu kurang karena tidak diproduksi karena kita tidak jarang sekali kita mengkonsumsi susu nah akibatnya laktosa ini tidak bisa dicerna dia tidak bisa dicerna menjadi glukosa dan galaktosa tidak bisa diserap oleh tubuh maka dia akan dikeluarkan oleh usus kita tidak akan diserap maka akan terbentuk ini massa disitu maka dia akan dikeluarkan dalam bentuk cair seperti itulah jadi akan terjadi diari salah satu manifestasi klinis dari laktos apabila kita minum susu kita akan diare karena laktosanya tidak bisa dicerna sehingga tidak bisa menjadi glukosa maupun galaktosa karena bentuk glukosa dan galaktosa ini gula sederhana yang bisa diserap sedangkan bentuk laktosa tidak bisa diserap oleh sel-sel usus kita makanya dia akan dibuang dan dibuang itu prosesnya akan meningkatkan peristalti usus kemudian cairan dia ini mengikat cairan gula ini gula ini sifatnya higroskopis laktosa jadi dia akan menarik cairan sehingga cairan tersebut akan banyak di lumen kemudian akan dikeluarkan manifestasi klinisnya itu diari jadi pada orang-orang yang jarang-jarang minum susu kadar enzim laktasenya jelas rendah kalau sekali-sekali dia tiba-tiba minum jadi wajar kalau dia mencret pertama kali namanya itu adalah intoleransi ini biasanya ditemukan pada orang tua orang dewasa yang jarang minum susu tapi kalau anak-anak setiap hari dia minum susu minum asih atau minum susu formula jarang ada gangguan laktos intoleran tapi enggak setiap orang juga jadi pada orang-orang tentu saja mengalami laktos intoleran karena enzim laktasenya diproduksi sangat kurang jadi tidak bisa untuk mencerna laktosa begitu cukup jelas jelas oke silahkan yang mau pertanyaan lagi ada lagi masih yang mau pertanyaan oke kalau tidak ada lagi mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan ilmu yang kita dapat semakin hari kita semakin berilmu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT semakin yakin semakin memperbaiki ibadah semakin bersemangat untuk berbekal menuju akhirat karena hidup kita tidak lama cuma 60-70 tahun dibandingkan akhirat yang berjuta-juta tahun itu sangat tidak berharga kehidupan di dunia ini jadi kita mari tingkatkan keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah SWT oke kalau tidak ada lagi kita tutup subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter semua sama-sama Terima kasih. Terima kasih.